Halo semua, balik lagi dengan gue untuk mengunboxing sebuah entry level smartphone yang biasa kita sebut budget phone, budget untuk kita semua. Ya, kalian pasti senang lah ya, budget phone, biarpun telat gue mengunboxing Realme C3, ya handphone ini rilis 3 bulan yang lalu, tepatnya di bulan Februari, tanggal 14. Kenapa gue mau mengunboxing biarpun telat? Karena Realme C3 ini memiliki keistimewaan sendiri, dengan slogan entry level gaming. Kenapa entry level gaming? Karena memakai prosesor Helio G70. Benar sekali, Helio G70. Yang dimana Mediatek ya, dengan 12 nanometernya. Oke, nanti kita bicarain lagi. Oke, kita lihat boxnya ya. Ini dengan baterai ada keterangannya juga di sini. AI triple camera, jadi kameranya ada 3, dan 6,5 full screen, 5000 mAh, nasif baterai. Wow, gila, jualan, jualan banget ya, nasif baterai. Dan Helio G70, G70 prosesornya. Oke, langsung aja, kita unboxing Realme C3 atau C3. Susah ya. Harus beli cutter gue nih. Agak ribet kalau pakai gunting ini. Modal dong, ya nggak? Modal dong beli cutter. Oke, yang sebelah sini lagi. Yang sebelah sini ya. Oke. Langsung kita buka. Agak susah ya. Kebiasaan. Nah, sini nya. Koprak, 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 koprak. Oke, ayo dong, ayo dong. Jangan kelamaan durasi. Lalu sebelah sini ya. Lalu besar. Oke. Sebentar lagi. Oke, kebuka. Oke. Oke. Box nya. Gak tau kenapa gue demen banget sama produk Realme. Karena warna kuning gitu ya. Karena warna kuning gitu ya. Ngeliatnya cerah gitu. Oke, ada separate box di sini. Dan ini smartphone-nya. Kita kesampingkan dulu. Ini smartphone-nya. Dan watch is under the need. Oke. Seperti biasanya. HP-HP budget. Cuma dikasih. Kabel data. Ini kabel datanya yang... Kita lihat. Oops. Dia memakai kabel data. Masih micro USB. Ternyata. Dengan harga. Ini jadi head-to-head langsung sama... Ya, gak langsung juga head-to-head-nya. Cuma di range harga 1,7. 1,6. Sampai ke 1,5. Itu... Di Xiaomi Redmi. Ada Xiaomi Redmi 8A Pro yang baru. Dan Galaxy A10s yang gue juga udah unboxing sebelumnya. Ini ada chargernya. Ini di 10W. Oke. Isinya itu aja. Isinya seperti itu aja. Dan... Yang di sebelah sini. Cuma ada penggunaan aja. Apa sih ini? Oh, ini Gartu Jaminan. Dan... Ini... Buku panduan pengguna. Oke. Gak dapet. Dapet gak sih? Pesin injektor. Gak dapet. Wow. Keren banget. Eh, ada dong. Ada. Ada. Ada sin injektor-nya. Kira-nya gak dapet. Kenapa gue buka dari dalam ya? Kan buka dari samping begitu. Oke, anyway. Langsung aja. Kita ke smartphone. Oke, inilah. Redmi... Eh, Redmi. Realme C3. Gue ambil yang warna merah. Jadi ada dua warna. Yang warna merah dan warna biru. Dan bisa kita lihat sendiri. Ini lah penampakan dari Realme C3 dengan screen 6,5 inci-nya. Cukup besar. Cukup besar. Oke, kita sambil nyalain aja deh. Kita lihat dari sisi persisinya. Di sisi kiri ada volume rocker dan kartu slot SIM card. Di sisi depan ada kamera depannya. Dan di sisi kanan ada power on, off. Di sisi bawah ada jack 3,5 mili. Dan port micro USB. Dan ada juga speaker grill. Dan di sini ini microphone ya. Dan di atas tidak ada microphone. Tapi di sini ada untuk earpiece. Bisa kelihatan di sini. Dan itu aja. Dan di belakang ada triple camera. Dan juga ada LED flash. That's it. Ini keren. Yang keren ini. Back cover-nya tuh. Bisa kayak mantulin sinar matahari gitu sih. Tuh. Bisa kelihatan nggak? Mungkin kalau di layar nggak terlalu kelihatan ya. Tapi kalau aslinya kelihatan. Oke. Langsung aja. Kita masuk. Kita setting berikutnya. Indonesia. Berikutnya. Lewati saja dulu. Berikutnya. Berikutnya. Setuju. Setuju. Nanti. Nanti aja. Berikutnya. Nanti. Gimana sih maksudnya? Nanti. Lewati. Realme UI. Realme UI. Selamat datang. Oke. Sudah masuk. Dan ini penampakan dari Realme UI-nya ya. Kita cek dulu. Pengguna akun. Tentang ponsel. Ini sudah. Oh. Ini sudah memakai Android versi 10. Coba gue turunin dulu deh. Ini terlalu terang. Sudah memakai Android versi 10. Bisa kita lihat. Tentang ponsel. Tentang ponsel. Tentang ponsel. Tentang ponsel. Dan internal memory 32 GB. Ini sudah terpakai. Jadi sisanya 20,2 GB. Ini versi UI Realme-nya. V1.0. Alright. Processor G70. Wah udah mantap sih ini Udah Apa namanya, udah Android 10 Oke sekarang Waktunya kita Membacakan Spesifikasinya Spesifikasinya oke, di displaynya ini IPS LCD 6,5 inci 720 X 1560 Ini HD Plus Dengan balutan Corning Gorilla Glass 3 Depan ini layarnya Dan platformnya tadi sudah gue sebutin Android 10 Realme UI 1.0 Dengan chipset Mediatek Helio G70 Ini yang harus kita cermati Maksudnya produk jualannya itu di Helio G70 Karena dia memakai slogan Entry Level Gaming Dan juga ini Octa Core Dengan Cortex A55 Dengan GPU-nya Mali G52 So, ini card slotnya Ini yang varian 3 GB RAM dan internal storage 32 GB Apakah masih bisa diekspansi? Kita cek Ini yang mendapat dedicated SD card ya Mendapat bisa dual SIM dan SD card Oke, dan seterusnya Selfie kameranya ini di depan 5 MP 5 MP Dengan bukaan 2.4 Dan juga Apa lagi Kita ke belakang sekarang Nah ini Triple kameranya Triple kamera setnya Kamera utamanya ini memiliki 12 MP Dengan bukaan 1.8 Ini wide Dan juga untuk depth sensornya 2 MP Dua megapiksel Dua megapiksel Dua megapiksel Dengan bukaan 2.4 Dan kamera satu lagi ini apa ya? Ini apa ya? Gue gak bisa ngeliat kok Kamera satunya lagi Oke, bagi kalian yang tau bisa komen aja langsung di bawah Ini seharusnya gak disebutin Cuma dua doang Oke, ini dengan baterai 5000 mAh Oho, gede Rata-rata ya sekarang Dengan charging 10 Watt Tapi Gak kayak yang Realme ya Bisa charging 18 ini cuma 10 Watt Alright Itu tadi Sedikit spesifikasinya Ini dengan warna Blazing Red Oke Sekarang waktunya gue mau ambil foto Ambil foto Ini yang Kamera 12 MP 12 ya Oke Dan gue ambil selfie dulu Sebentar Oke Oke Gue tunjukin hasilnya Setuju Setuju Oke Ini kamera depannya Ya Oke lah Dan ini Kamera 12 MP Ya Ini Di range Sekitar 1,7 sampai 1,5 Ini Banyak sekali ya Persaingannya di range harga segini Dan ini Yang gue pikir salah satu Kamera yang terbaiknya diantara mereka Di range harga 1,7 sampai 1,5 Gue Gue disini gak Mau coba game-game Memainkan game Kehandalan G70 nya G70 nya Helio G70 nya Gue cuma mau unboxing Dan sedikit hands on Dari Realme C3 ini Oke Begitu aja Ya Jadi Ya Apa namanya Kesimpulannya Jika kalian Ingin Bermain gaming Atau Kalian yang Budgetnya terbatas Ingin bermain game yang agak berat Ini bisa sedikit diandalkan Karena Prosesor nya Helio G70 ini Memang Dikhususkan Untuk bermain game Dan juga Untuk beraktivitas Beraktivitas Lumayan berat Jadi ini Cocok dengan slogan nya Entry level gaming So Ya Saya rekomendasikan juga HP di range harga 1,7 sampai 1,5 ini Realme C3 Oke Sekian Nah Jika kalian Suka video seperti ini Di like aja Kalau tidak suka Di dislike juga gapapa Kalau kalian Ingin komen tentang HP ini Langsung aja Komen di bawah Dan juga Jika kalian belum Subscribe Please subscribe Karena subscribe kalian Sangat membantu Keberadaan channel ini Terima kasih Dengan Raymond disini Peace out Ciao